Intro Oke teman-teman saya ketemu lagi di channel Bonsai Madin Bali Di video kali ini Saya ke kediamannya Bang Charlie Bersama Beli Agus Yang dari Pejaten Dan di tengah ini adalah Bang Charlie Jadi saya pasti kenal dengan Bang Charlie Sudah sering nongol di video-video saya Akhirnya di video-video berburu Dan beberapa video tutorial Dan di video kali ini Saya ke rumahnya Bang Charlie Untuk review beberapa bahan Bonsai yang ada di sini Miliknya Bang Charlie Nanti kita akan review dari jenis apa Mungkin juga nanti tanya harga ya Bang Charlie Mungkin ada beberapa yang nanti akan dijual Nanti kita tanya juga harganya Dan juga nanti kita akan memberikan informasi Tentang bagaimana cara stek batang Stek batang apa dongkelan Cara mendongkel dari asam jawa Nanti akan kita lihat bagaimana Bagaimana cara proses penanaman dari asam jawa Asam jawa hasil dongkelan ya Nanti akan tanya-tanya sama Bang Charlie Oke siap Bang Charlie Kita berbagi kepada teman-teman Atau pecinta bonsai ya Kita berbagi bagaimana cara menanam dari asam jawa Dari menanam dari dongkelan asam jawa Karena kenapa banyak sahabat bonsai yang mungkin Sering menanam dari dongkelan asam jawa mati ya Saya juga sering ya mati juga Bang Charlie Sehingga saya kapok mendongkel dari asam jawa Biasanya saya mendongkel bersama medianya Bang Charlie Kalau sekarang tidak perlu Jadi kita lihat bagaimana pengalaman Bang Charlie Dalam menanam dari asam jawa Nah sama-sama saya jadi ini dia ya bahan dari asam jawa Oh ini asam jawa ini dipotong gimana ini Bang Charlie Didongkel terus dipotong Berarti didongkel sedikit ya Dipotong akar tundangnya ya seperti ini Nah jadi ikuti ya prosesnya bagaimana cara menanam dari asam jawa Jadi dengan cara ini sudah terbukti berhasil Bang Charlie Sudah Sudah terbukti Ada beberapa yang sudah 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 ya eksperimen 10 paling mati 2 lah Oh biasa ya dong Jadi ini tanaman hidup sudah biasa mati Namun kita akan memberikan informasi memaksimalkan Supaya tanaman ini hidup ya Jadi asam jawa ini memang terkenal Susah sekali ditanam ya Jadi diambil didongkel Biasanya asam jawa itu dari biji baru lebih mudah Namun ini kita mencoba bersama Bang Charlie Dan sudah ada beberapa buktinya sudah hidup ya Caranya seperti ini Nanti saya akan kasih tau bagaimana tip dan triknya ya Menanam dongkelan asam jawa bersama Bang Charlie Nah kita sebelum kita melakukan tutorial penanaman dari asam jawa Kita review dulu ya Kita review dulu dari bahan-bahan dari miliknya Bang Charlie ya Ini bahan serut Bang Charlie Bang serut ya Bahan dari serut Ini sudah hidup ya Nah ini hasil dongkel apa setiap batang? Ini hasil dongkelan Dongkelan ya Nah seperti ini bahannya Nah ini rencananya mau dijual Bang Charlie? Ya jual Dijual ya Bahan ini untuk ukuran berapa ini diameternya kira-kira ini? Sepaha Sepaha ya? Dijual berapa Bang Charlie? 300 ribu 300 ribu ya Nah bahan dari serut Dengan ukuran yang besar ini Cuma dihargai 300 ribu Ayo langsung ya ke sebelahnya Ayo Nah tempat pun si Kesebelahnya ada bahan dari sisir ya Sisir Wah ini miring ya Gaya miring Nah ini mantap ya akarnya Ada keringan batang seperti ini Menambah kesan tua dari bahan ini ya Bahan sisir ini Nah dihargai berapa ini Bang? 200 200 ribu? Ya Wah ini murah sekali ini ya Sisir cuma dihargai 200 ribu ya Sudah dibentuk seperti ini Nah ke sebelahnya Bang Charlie Oh ini Amplas putih Amplas putih ya? Iya Nah di sebelahnya ini ada amplas putih Nah bisa dilihat ya Bonggolnya Ini masih proses tempel-tempel ya Iya masih tempel Tempel-tempel ini masih proses Ini dihargai berapa Bang? 400 ribu 400 ribu ya dari amplas putih Kemudian ada bahan waru ya Waru Waru Wah ini keren nih Istimewa Istimewa ya Sudah diokulasi Dengan waru merah ya Bang Charlie Oh ini Karakternya mantap sekali nih Diputer dulu Pak De Diputer? Coba diputer dulu ya Nah Jadi Sudah diputer ya Ini tampak depan Nah Jadi bisa dilihat ya karakternya Mantap sekali Nah untuk harga berapa Bang? 500 lah 500 ribu ya Ada bahan waru Ini prospek ya Sudah diokulasi dengan waru merah Nah Kesebelahnya ini bahan apa nih Bang? Wahong Sambung Sanceng Oh Wahong Wahong Sambung Sanceng ya Sobat Maksudnya bisa dilihat ini Ini akarnya mantap sekali ya Dan ini sudah diokulasi dengan Sanceng Untuk harga berapa Bang yang ini? 500 500 ribu ya Nah harganya memang murah-murah sekarang Nah Yang ini Bang Charlie Ini Apa ini? Wuhh mantap sekali Amplas putih ya Keren sekali Nah ini Kita bikin panorama ya Bang Charlie Bagus sekali ya Bagus Untuk harga berapa Bang? Ini besar sekali ya Ini sejutaan Satu juta ya Bang? Ya satu jutaan ya Nah Sahabat Maksudnya Jadi ini Dari amplas putih ya Harganya satu juta rupiah ya Untuk amplas ini Kenapa harganya Ini ukurannya besar sekali ini Dan bentuknya juga bagus Dan bentuknya juga bagus sekali Unik dan antik ya Ini dihargai satu juta oleh Bang Charlie Dari bahan amplas putih Nah Sahabat Maksudnya Karena sini ada bahan serut unik lagi ya Jadi untuk serut ini memang susah ya Mendapatkan Serut yang bentuknya seperti ini Ini serut apa namanya nih Bang Heli? Ini akar hilang-hilang ini Ini akar ya sebenarnya Sudah tumbuh seperti ini Sudah bagus sekali ya Ini biasanya serut seperti ini ya Di reposisi Nanti dicari posisinya yang bagus Kemudian kita buat panorama Harga berapa Bang? Ya satu setengah lah Satu setengah juta ya Untuk dari serut seperti ini Masih nego Ini murah ya Mendapatkan serut seperti ini Sangat susah ya Dan kemudian ini Ini bahan apa Bang? Ini antik sekali nih Ini landepan Landepan ya Landepan apa jenisnya? Ini kayaknya landepan gunung nih Landepan gunung Karena dapatnya di gunung Oh dapatnya di gunung ya Namun berbeda dengan landepan Yang sudah biasa Dijadikan bonsai ya Nah ini juga bagus ya Jenis ini Ciri-cirinya seperti ini ya Durinya ini melengkung Bang Heli ya? Ya melengkung Melengkung seperti ini durinya Nah kita lihat dulu bongolnya Nah ini gaya tuin ya Ada dua batang Untuk harga berapa Bang? Biarin aja Bang disini Harga berapa Bang? Satu jutaan Satu juta ya Dari bahan dari landepan gunung ya Landepan gunung Ukurannya big ya Ukurannya besar ya Nah ini tuin Dan sahabat bersama saya Karena sini ada bahan Amplas putih lagi ya Oh ini Berkarakter sekali Dari bongol akar Dan ini ada keringan juga Ini masih proses Bang ya? Iya masih proses Ini dijual Bang? Dijual aja Berapa Bang? Satu jutaan Satu juta ya? Net Satu juta net? Iya Ini net ya Harganya satu juta Kenapa harganya sampai satu juta Ini bisa dilihat ya Susah sekali untuk mendapatkan bahan seperti ini Ukurannya juga jumbo Big size Dan sahabat bersama saya Karena sini ada bahan dari waru ya Wow Ini baru dengan gaya tuin lagi Tuin ya Bang? Iya Nanti dibikin dua makota kayaknya ini ya Ada keringan seperti ini Ini waru lokal yang sudah diukulasi dengan waru merah Nah jadi bisa dilihat ya sahabat bersama saya Untuk harga berapa Bang yang ini? 500an 500an 500 ribu ya Dari bahan waru Wow mantap sekali Nah yang ini bahan apa nih Bang? Wacang Masih ground ya? Iya masih Wah Wahong yang diukulasi dengan sancang Ini masih ground ya Ukurannya Big besar Besar ya Sepinggang ya Harga berapa Bang? 800an 800 ribu ya Dan sahabat bonsai karas ini ada bahan dari loa ya Jadi loa ini hasil stake batang Bang Charlie Iya Jadi ini loa ya Ini sudah terbukti hasil stake batang Sudah bisa hidup Bagaimana cara tanamnya ini Bang? Untuk loanya ini Bang? Ya biasa aja lah Tanam biasa? Yang kemarin Oh tanam biasa Kemudian disungkup Bang? Disungkup Disungkup? Ditaruh tempat duduk Oh ditaruh tempat duduk dan rajin nyiram ya Bang ya? Ya rajin Untuk media apa Bang? Pasir kali Pasir kali ya? Wah mantap ya Dari bahan loa ini Ini jual Bang? Jual aja Nah untuk bahan seperti ini dihargai berapa Bang? Ya 300an lah 300 ribu Dan sahabat bonsai karas ini Ada bahan dari serut Nah ini bahan serut ya Iya Untuk harga berapa Bang? Yang ini? 400 ya 400 ribu ya Untuk bahan dari serut ini Jadi sahabat bonsai yang berminat ya Dengan bahan-bahan Bang Charlie Bisa dihubungi di nomor WA berapa Bang Charlie? 087 087 712 712 760 760 246 246 Jadi itu dia nomor WA-nya Bang Charlie Bisa dihubungi Dan untuk alamat Nanti langsung saja di WA ya Bang Charlie Siap-siap Jadi yang berminat Langsung saja WA Nanti WA Bang Charlie Nanti di share log sama Bang Charlie Dan di samping saya ada Bri Agos Terima kasih Bang Charlie juga terima kasih Dan di samping saya juga Alit Terima kasih Dan sampai ketemu di video-video saya berikutnya Salam bonsai Salam bonsai Terima kasih Terima kasih